Intro Sobat Karyos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 29 Beginilah firman Tuhan Karena engkau lah pelitaku ya Tuhan dan Tuhan meninari kegelapanku Mungkin kita sedang mengalami kepahitan dalam hidup ini Mungkin karena kehilangan pekerjaan, penyakit, mimpi yang hancur Atau berjuang melawan depresi Menanggung beban pengkhianatan Atau terbeban dengan ketidakpastian masa depan Atau barangkali pergumulan dengan dosa dan rasa bersalah Apapun itu pasti membuat jiwa terasa gelap Kehilangan sukacita dan harapan Penglihatan terasa gelap Persepsi sering kabur dan salah arah Akhirnya mudah tersandung dan tersesat Saat Daud mengalami kepahitan dan kegelapan dalam hidupnya Dimana dia mengalami bertahun-tahun penganyean Kesepian Tuduhan palsu atau fitnahan Dan penderitaan yang berkepanjangan oleh musuh-musuhnya Namun Tuhan menopangnya Membebaskannya dari semua musuhnya Dan memberinya kemenangan Atas kebebasan dan kemenangan inilah Daud menuliskan nyanyian pujiannya dan berkata Tuhan adalah pelitaku Dan dia mengubah kegelapanku menjadi terang Dia yang membawa saya melewati setiap kegelapan Dan mengubahnya menjadi terang Kegelapan yang terjadi dapat menjadi tampilan terangnya Dia adalah cahaya dalam kegelapanku Sobat Karyos Barangkali kita pun sedang mengalami Atau berada dalam kegelapan saat ini Salah satu pergumulan terbesar saat berada dalam kegelapan adalah Meragukan kebaikan dan nikmat Tuhan terhadap kita Kita penuh tanya Mengapa Tuhan membiarkan ini Atau itu terjadi dalam hidup kita? Saudara Bagaimanapun tertekannya perasaan kita Dengan pengalaman kegelapan kehidupan kita Yesus pernah berkata dalam Johannes pasal 16 ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganyian Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Sobat Karyos Yesus telah mengalahkan dunia Dia telah mengatasi kegelapan kita Karena dia adalah terang dunia Ada banyak cara Tuhan mengubah kegelapan kita menjadi terang Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firmanya Dan janji-janjinya yang indah Memelihara dan menopang jiwa kita melalui rohnya Dia membantu mengubah pandang kita Dan memberi kita kebijaksanaan serta pengertian Tuhan adalah Allah Segala penghiburan dan keselamatan ada padanya Tuhan itu penuh dengan belas kasih Tuhan adalah tumpuan pengharapan dan iman kita Dia dapat membangun dan memulihkan kita Mari datang Dan hiduplah di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan Maka kita akan penuh dengan damai sejahtera Bisakah Anda mempercayai dia hari ini Dengan kegelapan Anda? Selamat beraktifitas Sobat Kairos dan Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati